Intro Kita langsung saksikan penampilan dari Bona Cik cik selamat malam kawan-kawan Aku langsung langsung aja ya Jadi aku menurutku sebuah prestasi atau pencapaian Cukup bisa membuat orang berubah sifatnya Aku udah ngerasain Minggu lalu aku nilai tertinggi Dan tanpa sadar aku menjadi pribadi yang congkak Sombong aku bang Sumpah aku sampai ke hotel karantina kami Bawaannya pengen ngasih masukan bang Tiap ketemu peserta lain langsung kukasih masukan Geralt kau harus kayang minggu ini besok Aku bilang dicoba Ini yang ganti warna rembutmu Diganti Sampai akhirnya aku masuk ke kamar Salah satu peserta dengan nilai terendah minggu lalu Yono Aku masuk kamarnya Yono Aku lihat dia tidur bang Reflek aku bang Eh Yon kok tidur kau Eh kok bisa nilai terendah ngantuk Bangun bangun bikin materi Sini aku bantu Biar kau tau rasanya dipuji Bang Radit Sayangnya Malam itu Aku gak ketemu Bang Kukuh Bang Kukuh Adi tadi Dia memang lebih senior Tapi kan nilai ku lebih tinggi Pengen aku ngasih masukan Pengen aku bilang kalau bikin materi Jangan kebanyakan setup Tadi pancelinnya cuman dua bang Dua dipikir ini program KB Dua pancelin cukup Enggak bang Ini aku nyari tiga tawaca lolos aku udah aman Satu Satu udah lolos Dua lagi nih aku cari ya Dua Tiga lolos Bisa gitu Bisa gitu ya ampun Dan ternyata yang sombong ini Bukan cuman aku Pacarku lebih sombong Sumpah aku pacarku Jadi aku tuh mau ganti motor Karena motorku udah jelek Motorku tuh sumpah cuman udah gak fit ya Iya bang motorku Jadi nih rusaknya tuh kayak Starternya masih hidup Tapi kalau di starter gak hidup Mam gak yang suaranya kayak Orang asma tau gak Motorku udah kayak gitu tuh Klaksonnya masih bunyi Tapi kalau aku tekan Yang denger cuman aku Tau ya yang Itu motorku Mau ku ganti Ku bilang sama pacarku Sayang aku mau ganti motor Respon pacarku dia bilang Udah gak usah Toh kau nanti dapet mobil kok Dari suci katanya Oh bang Aku yang lomba kau yang jumawa ya Amin aku dapet mobil Masalahnya Sampai detik ini Kompas TV gak bilang Apa hadiah suci 10 ini bang Gak ada dibilang Ini kita berserta Modal yakin aja Ada hadiahnya nih bang Gak tau kita hentas Stiker kompas Hadiahnya gak tau Karena ini kompetisi komedi Yang berkomedi bukan cuman peserta Penyelenggara pun boleh Betul kan Bahkan udah dites itu Di season sebelumnya Kalau kalian ingat Season 5, 6, 7 Juara 1 Hadiahnya mobil Season 8 Juaranya Bang Pop Hadiahnya cuman duit Sama stiker kompas Season 9 memang mobil lagi Tapi kan namanya komedi Ada callback Ya Bisa aja callback di season 8 itu Dipake kompas di season ini Aku udah gak kaget Aku nanti call Misalkan aku juara hadiahnya Bang Popon Selamat malam teman-teman Kita sambut Ini dia Avi Berita teman-teman Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Aldi Gunawan Saya editornya Arief Brata Dia komika juga Suci 8 Sekarang saya sudah di sebelas besar Satu langkah lagi Saya masuk 10 besar Jujur saya sudah mulai dilema Teman-teman Mau lanjut jadi editor Atau jadi komika sejati Karena kalau sekarang Arief Brata bilang Aldi tolong editkan video yang kemarin dong Saya sudah kayak Loh 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 Saya kan komika Saya mau menulis materi Saya sudah ada rasa penolakan Kayak apa sih Arief Brata Kita kan sama-sama komik suci Kita ini selevel loh sekarang Bahkan kayaknya lebih tinggi levelnya suci 10 Karena tapping di Usmar Ismail Suci 8 Tapping di studio Kompas TV Ya Allah Itu suci atau aiman Hampir semua komika itu bermimpi untuk bisa bilang Selamat malam Usmar Ismail Arief Brata belum pernah Kalau dia mau bilang begitu Dia bisa bikin special show disini Atau Punya anak lagi namanya Usmar Ismail Nah Terserah dia tuh Mau bilang apa kan Cuman memang nadanya akan agak beda ya Halo Usmar Ismail Saya itu bingung ya Ucuk 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 Arief Brata di suci 8 itu 4 besar Sudah mentok tuh Tidak bisa berubah lagi kan Saya ada kemungkinan lebih tinggi Amin Tapi ada juga kemungkinan saya keluar malam ini Ini nih yang bikin saya dilema Nasib komika tidak jelas Ada yang ingat Alumni Suci Lapat Namanya Wahyu Tokok Suci selesai Dia jadi penjual pentol Ya Allah Berarti lebih menguntungkan jual pentol Daripada stand up Ada lagi temannya Ko Ernest Alumni Suci 1 Namanya Sersan Daslan Ko Ernest berkarir di film Sersan Daslan juga berkarir Di batalionnya Kalau ada yang belum tahu Sersan Daslan Siapa ini orangnya nih Yang di tengah Lihat captionnya teman-teman Apa kabar kawan Ko Ernest tidak balas Tidak balas dia Ya Allah Kau sudah dipanggil kawan ko Ya Allah Dia postingnya 2018 Sudah 4 tahun dia menunggu ko Pasti dia khawatir sekali nih Pas masa-masa PSBB Iya kan Tapi tenang ko Saya tahu ko sibuk Nih saya bantu jawab ya teman-teman Mana Alhamdulillah kabar ko Ernest Baik pak Ini dia lagi ngejuri nih Saya takut ko dibilang sombong sama dia ko Kenapa ko sombong sih Karena filmu sudah berjuta-juta Yang bikin saya tambah yakin Kalau nasib komika tidak jelas Irfan El Siami yang keluar di minggu pertama Itu masuk talent manajemen kompas Job pertama dia dari kompas Ngajar bahasa Inggris Serius teman-teman Karena dia di Banjarmasin guru les bahasa Inggris Jadi sudah kebaca ya Arah job saya nanti Sudah kebaca Halo Aldi Senin kosong tidak Kosong saya mbak Stand up ya Enggak Tolong editkan kompas petang Ya Allah Kau mau beritamu saya jedak jeduk Kau mau beritamu saya tambahkan sound effect Baik pemirsa kembali lagi di kompas petang Harga telur kembali meroket Damn Harga telur meroket hingga 60 ribu Oh no 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 Oh no 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 Oh no 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 Sayang tidak Sayang terima kasih Dia adalah seorang yang paling bisa merasakan cinta Mengerti apa itu cinta Beri sambutan yang paling meriah untuk Budi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam penonton yang belum terbebas dari dosa jinah mata Malah ketawa istighfar Ada-ada aja kompas Orang buta disuruh ngomongin soal cinta Pasti kalian mikir aku bakal bahas cinta itu buta kan Enggak gitu teman-teman Cinta lebih dari itu Cinta itu suci Selain buta aku juga penjilat Aku kesel banget ya Sama orang yang suka menganggap Kalau orang buta itu sulit dapet cinta Ini gara-gara pepatah cinta pada pandangan pertama Gak bisa tuh aku sama pepatah ini Karena pandangan pertama aku itu burem Tapi dulu Sebelum menikah teman-teman Aku itu playboy Mantanku banyak Emang kayak Yono Sering ditolak cewek Yon Yon udah gak buta Jomblo Hidup lagi Mending buta Yon Ini bukan yang mau sombong ya Aku itu setiap nembak cewek Selalu diterima Bukan karena apa Bukan cinta Tapi iba Lagian mereka gak bisa juga nolak aku Dengan kata-kata Budi kamu terlalu sempurna buat aku Gak bisa tuh mereka Terus yang bikin aku kesel juga Banyak yang bilang Cinta itu dari mata Turun ke hati Karena yang aku rasa cinta itu dari telinga Turun ke hati Karena aku sering jatuh cinta Cuma dari suara Jadi pernah dulu aku punya mantan Suaranya serak-serak basah Dalam pikiranku Pasti mukanya kayak Dewi Persik Pas temanku cerita Ternyata mukanya kayak vokalis jamrut Ya Pantes dia sering nyanyiin aku Ada pelangi Di bola matamu Pelangi apaan Orang burem Tapi Alhamdulillah Walaupun aku buta begini Aku sudah menikah Pertama kali aku ketemu istriku Waktu dia jadi dosenku dulu Pertama kali banget Kami ketemu dia marahin aku Gara-gara aku pakai kaca mata hitam Di dalam kelasnya Pas ku jelasin Mabu Saya ini buta Dia langsung salting Kan aneh banget salting sama orang buta Dia mau salting Mau salto Aku gak tau juga Tapi Alhamdulillah rumah tangga kami berjalan dengan harmonis Karena dia yakin banget Kalau aku gak akan berpaling atau melirik wanita lain Orang melirik dia aja sulit Ini terakhir Aku akan menyanyikan lagu cinta Untuk istriku Seperti mati lampu Ya sayang Seperti mati lampu Minta ku padamu Ya sayang Bagaimana tiada berlalu Sekian dari aku Terima kasih Terima kasih Terima kasih